Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebarnya hari ini teman-teman kita ketemu lagi di pekan kedua ya teman-teman nah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita berkebun di rumah teman-teman sama seperti kemarin temanya masih hidroponik ya teman-teman nah hari ini kita akan membuat instalasi hidroponik ya teman-teman kalau minggu lalu teman-teman sudah menyemai benih nah hari ini kita akan membuat instalasi hidroponik ya teman-teman nah yang pertama alat yang akan kita gunakan adalah ada air sebanyak 1 liter kemudian ada botol mineral bekas 1500 ml ada nutrisi B dan nutrisi A kemudian ada kain flanel ada gunting cutter dan terakhir ada tanaman yang sebelumnya teman-teman sudah semai bagaimana caranya kita membuat instalasi hidroponik ini yang pertama kita ambil botol mineral bekasnya teman-teman nah kita potong menggunakan cutter kira-kira jarak antara mulut botol dan bagian yang dipotong itu sekitar 10 cm teman-teman oh iya teman-teman ketika melakukan kegiatan ini boleh didampingi sama orang tua teman-teman ya baik ayah maupun bunda teman-teman nah kemudian yang kedua kita akan melakban teman-teman bisa menggunakan lakban atau mengisolasinya menggunakan lakban atau dicat ya teman-teman yang jelas ini tidak transparan teman-teman nah kita lakban dari bawah ya teman-teman kita tutupi bagian yang transparan ini agar cairannya nanti tidak langsung terkena matahari teman-teman nah teman-teman bagian bawah botol ini sudah kita lakban nah tahap kedua kita akan membuat lubang di bagian potongan atas yang tadi ya teman-teman disini disini bapak menggunakan gunting teman-teman bisa menggunakan solder ataupun paku tapi teman-teman ingat boleh didampingi oleh oleh orang tua teman-teman ya nah kita buat beberapa lubang teman-teman fungsi lubang ini agar oksigen mudah masuk teman-teman dan juga agar akar pada tanaman kangkungnya mudah mudah masuk ke dalam cairan teman-teman nah disini bapak membuat sekitar 5 lubang teman-teman selanjutnya kita lakban teman-teman lakban bagian atas lubangnya teman-teman ya jangan sampai terkena lubangnya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah nanti sistemnya seperti ini teman-teman sekarang kita tambahkan air teman-teman sebanyak 1 liter yang sudah tadi teman-teman sediakan nah kemudian kita akan mencampurkan nutrisi A dan B nya teman-teman nah di dalam nutrisi A maupun B ini terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman teman-teman ini adalah pengganti pupuk pupuk kompos maupun pupuk kandang teman-teman nah kita masukkan setengah tutup botol nutrisi A ya teman-teman setengah tutup botol ini sama dengan 2,5 liter air teman-teman nah kemudian kita aduk ya teman-teman teman-teman sebelumnya kita gunakan kain vanel dan masukkan dulu ya teman-teman ke dalam larutannya agar mudah diserap oleh tanamannya teman-teman selanjutnya kita akan masukkan ke dalam botol yang bagian atas teman-teman potongan botol yang bagian atas nah cara masukkan seperti ini teman-teman teman-teman kemudian kita tempatkan tanaman tadi kangkungnya masukkan ke dalam sini teman-teman sudah sudah jadi teman-teman Alhamdulillah teman-teman hidropotiknya sudah jadi teman-teman gimana kegiatannya seru kan nah teman-teman nanti bahan-bahannya atau alatnya sudah disediakan oleh sekolah di HAC teman-teman ya nanti teman-teman bisa gunakan baik itu benih kain flanel maupun rockwool digunakan sebaik mungkin ya teman-teman dan jangan lupa hidropotiknya tanamannya dirawat ya teman-teman kalau misalnya airnya berkurang teman-teman silakan tambah airnya dan juga tambah nutrisinya oke sekian dari bapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati